Suatu hari di sebuah desa yang sangat indah dan terletak di dekat sungai yang sangat damai. Tinggal seorang wanita cantik yang penyayang namun naif bernama Clara. Dia adalah anak tunggal orang tuanya. Clara masih sangat naif, bahkan seorang anak lelaki berusia 10 tahun pun bisa mengecohnya. Clara memiliki mimpi besar dan aspirasi dalam hidupnya. Dan dia sepenuhnya bertekad untuk mencapainya. Terlepas dari rintangan apapun yang datang, dia bersiap untuk menghadapinya. Namun hidupnya penuh dengan banyak orang toksik yang tidak ingin Clara membuat kemajuan atau mencapai prestasi apapun dalam hidupnya. Clara segera menyadari bahwa ada orang-orang dalam hidupnya yang terus-menerus menurunkan semangatnya untuk mencapai tujuannya. Mereka adalah orang-orang toksik yang terus-menerus mengkritik, meremehkan, dan mendiskreditkannya. Sebagian besar dari orang-orang toksik ini adalah teman-temannya, kerabat, dan tetangga yang selalu iri padanya. Awalnya Clara mencoba mengabaikan orang-orang toksik ini dan terus mengejar mimpinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, negativitas mereka mulai mempengaruhi kepercayaan dirinya dan motivasinya. Dia mulai meragukan dirinya dan kemampuannya. Orang-orang toksik membuatnya merasa rendah diri. Clara tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi hal ini. Suatu hari ia memutuskan untuk menghadapi orang-orang toksik dalam hidupnya. Dia memberitahu mereka bagaimana negativitas. Dan perkataan negatif mereka mempengaruhi dirinya. Dan bahwa ia tidak bisa lagi mentolerirnya. Beberapa dari mereka meminta maaf. Sementara yang lain tetap bersikeras menjadi toksik. Clara menyadari bahwa memutuskan hubungan dengan orang-orang toksik tidak mudah. Tetapi itu perlu untuk masa depan dan kesuksesannya. Sejak hari itu Clara berusaha sadar untuk mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang mendukung dan positif. Yang bisa memotivasi dan menginspirasinya dalam perjalanan hidupnya. Suatu hari ketika Clara duduk di bawah pohon besar. Dekat kolam yang indah. Beberapa teman negatifnya yang telah menjadi lebih kaya. Mencoba mendekati Clara. Dan mereka mulai bertanya. Apa yang dia rencanakan untuk masa depannya? Dan apa yang telah dia capai dalam hidupnya? Saat itu Clara tidak mau mengatakan apa-apa kepada mereka. Tetapi dalam hatinya dipaham betul bahwa teman-temannya itu hanya berbahasa basi saja. Dan hanya ingin tahu saja. Dan mereka mempunyai keinginan buruk. Di balik sikap mereka yang terlihat ramah. Itu sebabnya dia tidak memberitahu mereka. Tentang renkana masa depannya. Namun jauh di relung hatinya. Clara menyadari bahwa hal itu sangat menyakiti perasannya. Sekarang dia menjadi embigu tentang impiannya. Dan aspirasinya sangat terganggu oleh semua hal ini. Clara memutuskan untuk mendekati seorang bijaksana. Untuk mencari panduan dan dukungan yang dapat mengayunkan perahunya dalam lautan kehidupan ini. Salah satu temannya yang sangat baik hati memberitahu dia. Bahwa ada sosok sang bijaksana yang tinggal dengan damai bersama murid-muridnya. Di suatu tempat yang tenang dan damai. Yang kebetulan berada di atas bukit yang tidak jauh dari disennya. Sang bijaksana ini terkenal karena panduan kebijaksanaannya yang mendalam. Dan pengetahuan yang luas. Setelah menempuh perjalanan sulit ke lokasi itu, Clara akhirnya sampai di sana. Setelah tiba di sana, Clara melihat bahwa sang bijaksana sedang sibuk menyelesaikan masalah dan penderitaan orang-orang yang terganggu dalam kehidupannya. Clara memberi hormat kepada sang bijaksana itu. Dan kemudian dia duduk. Ketika giliran Clara tiba, dia menceritakan semua yang terjadi dalam hidupnya. Dia berkata kepada sang bijaksana bahwa orang-orang mencemoohnya, mengecewakannya, dan meremehkan dirinya. Mereka tidak menghormati saya kapanpun, dan dimanapun mereka menemukan kesempatan itu. Pada awalnya, saya mencoba untuk mengabaikan orang-orang ini, dan terus mengejar impian saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, negativitas mereka mulai mempengaruhi kepercayaan diri saya, dan motivasi saya. Saya mulai meragukan diri saya dan kemampuan saya. Orang-orang toksik ini membuat saya merasa rendah diri. Bagaimana saya bisa menghindari dan menghadapi orang-orang yang mengganggu kedamaian dan ketentraman saya. Pada saat itu, sang bijaksana tersenyum lembut, dan berkata kepada Clara, anakku, banyak orang menghadapi masalah yang ditimbulkan orang-orang toksik ini, di dalam hidup mereka. Orang-orang toksik ini adalah mereka yang negatif, kasar, jahat, dan tidak jujur. Mereka mencoba menurunkan harga diri orang lain, atau menyakitinya dengan kata-kata dan tindakan mereka. Mereka menciptakan banyak stres dan ketidakbahagiaan dalam hidup orang lain. Itulah sebabnya hari ini saya akan memberitahu Anda tiga cara terbaik untuk menjauhkan orang-orang toksik dari hidup Anda, dan Anda bisa hidup dengan damai. Mari kita mulai, dan Anda bisa mendengarkan dengan seksama. Cara terbaik pertama untuk menghapus orang-orang dengan kepribadian buruk, dan toksik dari hidup Anda adalah bahwa Anda tidak boleh memberikan perhatian penuh Anda kepada mereka. Pada awalnya, orang-orang ini akan menyakiti Anda dengan kata-kata dan tindakan negatif. Dan kemudian mereka akan bertanya kepada Anda, apakah Anda terluka? Jadi jika Anda benar-benar ingin hidup damai, tanpa elemen toksik dan tanpa negativitas, Anda harus memberikan perhatian penuh Anda pada apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup Anda. Dan jangan biarkan apapun mengalihkan perhatian Anda dari hal itu. Fokuslah hanya pada apa yang penting bagi Anda dan apa yang dapat Anda kendalikan dalam hidup Anda. Clara, ketika kita fokus pada pekerjaan kita dan prioritas hidup kita, maka kita tidak memiliki waktu untuk melihat semua drama di sekitar kita. Dan kita juga tidak memiliki waktu untuk memperhatikan kesalahan orang lain. Di manapun Anda pergi, Anda pasti akan menemukan orang-orang toksik yang selalu mencoba menurunkan harga diri Anda dan rasa percaya diri Anda. Mereka mencoba menjauhkan Anda dari tujuan dan prioritas hidup Anda. Kemudian sang bijaksana mulai menceritakan cara terbaik kedua, untuk menangani orang-orang toksik dan orang-orang yang tidak menyukai kita. Clara, di manapun dan kapanpun Anda menemui orang-orang toksik, jangan pernah merespons mereka. Ini adalah jawaban terbaik dari kita kepada mereka. Tetaplah sibuk dengan apa yang terbaik untuk Anda dan apa yang terbaik untuk masa depan Anda. Semakin Anda memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang toksik ini, semakin Anda akan membuat diri Anda bermasalah, semakin Anda membiarkan diri Anda terganggu oleh kata-kata mereka, semakin Anda akan merusak diri Anda dari dalam. Itulah sebabnya Anda harus membuat diri Anda kuat, baik di dalam maupun di luar. Sehingga ketika Anda bertemu dengan orang jahat, Anda akan siap. Mereka selalu toksik sebelum Anda ada, dan mereka akan tetap toksik setelah Anda pergi. Anda tidak perlu memberikan tempat bagi orang-orang yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan, atau membuat Anda merasa kecil. Anda tidak perlu memberikan tempat bagi orang-orang yang membuat Anda merasa buruk, yang membuat Anda merasa hancur dari dalam, yang selalu mencoba meremehkan perasaan Anda, yang selalu tidak menyukai Anda, dan tidak menghormati Anda, serta emosi Anda. Clara, mereka baik kepada Anda selama Anda bekerja untuk mereka, dan begitu Anda berhenti bekerja untuk mereka, mereka tidak akan mengingat lagi jasa-jasa yang telah Anda berikan untuk mereka, yang mereka ingat hanyalah apa yang tidak Anda lakukan untuk mereka. Orang-orang seperti ini menggunakan orang yang tulus untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan ketika pekerjaan mereka selesai, mereka bahkan tidak bertanya tentang kesejahteraan orang-orang itu. Katakan saja bahwa orang-orang seperti ini jahat dan egois sejak awal. Itulah sebabnya. Cobalah menjauhkan diri dari orang-orang toksik ini sebanyak mungkin, karena orang-orang ini sendiri adalah energi negatif bagi lingkungannya. Dan mereka juga memengaruhi orang lain dengan energi dan tindakan negatif mereka. Setelah menyampaikan semua ini dan memberikan tiga pelajaran hidup yang berharga kepada Clara tentang cara menghadapi orang-orang toksik dalam hidupnya, sang bijaksana itu menutup matanya dan mulai bermeditasi lagi. Clara bangkit dan berterima kasih kepada sang bijaksana. Karena memberikan tiga ajaran berharga tentang orang-orang toksik, bahkan memberikan panduan dan dukungan spiritualnya untuk mencapai tujuan hidupnya. Setelah memberi hormat kepada sang bijaksana itu, Clara kembali dari sana. Sekarang, setiap kali Clara bertemu dengan orang-orang negatif atau orang-orang toksik di desanya dan di tempat lain, dia tidak pernah merespons mereka dan dia tidak pernah mau memikirkan apa yang dikatakan oleh elemen negatif tersebut. Perlahan-lahan, dengan mengambil kendali atas hubungannya dengan lingkungan dan mengelilingi dirinya dengan kepositifan, Clara dapat mengatasi rintangan di jalannya dan mencapai tujuan yang selalu diinginkannya. Semoga video ini bermanfaat. Salam kebajikan. Terima kasih telah menonton!